Intro Guna memberantas peredaran nakoba di wilayah kota Blitar Tim gabungan yang terdiri dari TNI Poli menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan malam Serut pengunjung dan pemandu lagu harus menjalani tes urin dan hasilnya dinyatakan negatif Masalahnya yang dihadapi para pedagang pasar turi yang hingga saat ini tidak mendapat akses untuk berjualan Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Poli kota Blitar menggelar razia narkoba dan miras di sejumlah tempat hiburan malam Salah satunya R3 tempat karaoke terbesar di kecematan ngelagok ini Satu persatu barang bawaan pengunjung dan pemandu lagu di tempat hiburan malam ini digeledak Selain itu para pengunjung dan pemandu lagu juga harus menjalani tes urin untuk mengecek ada atau tidaknya yang mengkonsumsi barang haram tersebut Hasilnya semua pengunjung maupun pemandu lagu dinyatakan negatif Kasat narkoba Poli Blitar kota, Ibtu Suryadi mengatakan Razia narkoba di beberapa tempat hiburan malam ini Sedikitnya ada 18 orang yang menjalani tes urin dan semuanya dinyatakan negatif Dan operasi sipkon di dua buah kafe yang pertama kafe R3 Kita melaksanakan sekurin kepada pengunjung kafe Kita dapat melaksanakan sekurin sejumlah 18 sekurin yang terdiri dari Sepuluh dari perempuan dan delapan dari laki-laki Alhamdulillah dengan hasil cakurin tersebut negatif Operasi narkoba dan miras akan terus dilakukan Guna mengantisipasi peredaran narkoba di kota Blitar Selain itu, Razia dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 Utamanya di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM berskala mikro di kota Blitar Khoirul Abadi, Surabaya TV